Intro Halo semuanya, selamat datang di video Hoster Asia Sekarang saya berada di depan kluster Sentarum Yang ini adalah lebarnya 8x14 Dan saya mau ngajak kalian untuk melihat secara detail Dalamnya seperti apa dan arsiteknya seperti apa Nah, di video kali ini saya juga ditemani sama Bapak Tom Elliot Selaku arsitek ya Jadi kita langsung aja yuk, kesini Halo, selamat siang Pak Tom Jadi kenalin semuanya, ini adalah Bapak Tom Elliot Selaku arsitek dari rumah ini Jadi Pak Tom, apa konsep dari rumah ini? Ini adalah unit di ruang Dan sebagai unit di ruang, kita bisa mendapatkan glass yang merupakan di dua sisi Oh, oke Yang Anda lihat di sini Dan kita akan mempunyai garden di sini dan di sini juga Jadi ini mempunyai lebih luar di sini Dan kita juga mempunyai volume yang menarik Ah, double high volume Ya, now this high volume allows a lot of sunlight To come in and keeps most of the house quite bright In fact, the sunlight can then make its way back into some of the deeper recess In the house such as the stairs and so forth So this part of the design is actually quite critical to this type of unit Because it's the one thing that keeps the house bright almost all day long So, kita lanjut lagi ke sini Of course, the design of the house is meant to be very open So we have living, dining, and into our pantry And cooking space and into our guest bedroom But in here, of course, we open up a lot of glass So that we can look at our garden Because a critical thing in house design is that We want to enjoy the interior But we need to look at something beautiful as well So we want to look out into the garden And enjoy the green space The green space that we have here in this cluster Actually is much more than any other cluster that you will see Almost anywhere in Jakarta This is really critical to me We need to look at it And so here, we've opened up as much as we can Okay, jadi membuat rumah ini menjadi lebih luas juga The feeling lebih luas, for sure Terus di sini bisa ditaruh meja makan Setelah dari area living room Terus kalau nanti istri bapak ibu semuanya lagi masak Bisa diner di sini Selalu bisa enjoy the living room After itu, kita kemana Pak Tom? We have a guest bedroom Okay Here in this unit, so This is a secondary bedroom On the ground floor, okay? Guest bedroom ya? Yeah, guest bedroom Important about this is that This can be for maybe The older member of our family To stay here Yeah So it's on the ground floor That they don't need to go up and down stairs And they have their own bath Their own toilet here as well So this is actually quite convenient For the mother or the father If they want to stay with the young couple Betul, heman banget ya? Yeah Setelah itu kita ke mana lagi? Matas Ini dulu Well, ini we have the powder room That doubles as the bath for the guest room Yeah And actually quite spacious for the powder room Powder room Yeah, but it has a shower as well Ya, aku kemarin wow-nya itu Kalau ada tamu yang kesini Jadi kalau mau ke toilet Nggak perlu masuk ke dalam kamar Yeah Jadi itu kelebihannya ya Yeah Oke, jadi itu aja di lantai satu Jadi ada living room yang sangat luas Lalu ada area dining Ada area kitchen Ditambah lagi ada high volume Yang tingginya 6 meter Jadi itu menambah kesan luas di area lantai satu Lalu ada area guest bedroom Dan juga kamar mandinya Oke Matom, kita naik ke Latas Kita naik ke lantai dua Let's go Nah, sekarang kita sudah di lantai dua Di lantai dua ini ada satu ruang kerja Atau family area Itu enak banget Jadi kalian nanti bisa lihat Bisa lihat ke bawah Itu adalah konsepnya Dari klaser sentarum ini Dapat ide dari mana Pak? Well, often in these smaller houses We can say if we can If we can get a view down to the lower level We can connect a little better with our family So that if we're working in here Something we can maybe Speak something to somebody down there And so forth But this also gives a sense of openness To the house When I come up the stair I'm looking here And I'm looking at this boy Betul, jadi kelihatan lebih luas ya And I got this large window right here Yes It helps the space also open up You can imagine now We have all green, all trees up here So I'm looking at the canopy of trees So it'll be really quite beautiful Betul Terus aku senangnya itu Pak Gara-gara cendelanya besar Jadi bisa menghemat penggunaan listrik Yes Jadi pada saat siang hari Nanti kalau kalian kesini Kalian bisa lihat tuh Udah pasti terang banget Nanti gak perlu nyalain lampu Yang pasti bisa menghemat listrik Oke ini di area family room Atau buat area kerja juga bisa Kita lanjut ke area Ini adalah yang paling tunggu-tunggu Di lantai duanya ini adalah Satu kamar tidur utama Nah ini dia So here we have the master bedroom Which is quite large actually For this kind of unit And you can see that we we have a very large bed Here so we can get a two by two bed in The window is nice and large as well So that again the effect of having a lot of sunlight In the room okay So as you can see very spacious here And we can get the tv stand and so forth Even a nice bench in front of the bed So it works out quite well Ya Kemarin pada saat kesini pertama kali pak Saya gak nyangka ternyata dengan lebar delapan Bisa dibuat kamar utama sebesar ini Jadi nanti pasti orang-orang yang nanti tinggal Pasti akan merasa lebih nyaman Dan lebih feel homey ya Ya I think they will quite enjoy this size space If they have children the children can come in here too Maybe hang out with them or something like that We even have space for maybe another lachi Or something that can come in here if they need Ya Then they have the bath Ya Here So we have the master bath Wardrobe And the bath has all the right components in it And quite high The ceilings are quite high in here It's one of the things we thought about as well That you get a sense of space just from the height of the ceiling in here Betul karena kamar mandi atau bedroom itu salah satu aspek yang penting banget pada saat orang beli rumah pak Karena ruangan kamar tidur sebagus apapun tapi kamar mandinya kecil pak Ya Feeling here is quite something Ya But we have the high ceiling helps us quite a lot Oke Nah ini adalah kamar utamanya dan area ruang kerja yang tadi Terus bisa dimanfaatkan disini jadi area wardrobe dan tadi adalah area untuk kamar mandinya Nah setelah di lantai dua akan ada lantai tiga yang terdapat dua kamar tidur yang gede-gede juga Jadi rumah ini kan dibuat jadi tiga lantai Jadi kita langsung aja ke lantai tiganya Nah sekarang saya sudah berada di lantai tiganya Di lantai tiga ini ada dua kamar tidur yang masing-masing ada kamar mandi di dalam Jadi kita lihat langsung ini adalah kamar tidur anak pertama atau Anak pertama atau bisa bilang master kedua kalau mau juga karena ini cukup luas juga Oh oke jadi silahkan kesini jadi ini gede banget di area kamar tidur anak Kamar tidur anak aja sebesar ini loh Ya Terus apa nih pak konsepnya But I need as well we're trying to keep a high ceiling so this is a focus on these units Because the ceilings are quite high again the window very wide to let sunlight come in And then how we make our way into wardrobe zone and then the bath area the wardrobe is is tucked in a little bit as well We have a space if we want for a latte or something if we want to put that in there and we have our wardrobe And our bath again similar to the master so this is for the children but this is very important child Okay This is quite a nice children Jadi kalau kalian lihat kesini ini kamar mandi itu gede banget Lupernya lalu ada klosetnya lalu ada westafal ini ya ini dibuat sedemikian rupa senyaman mungkin Jadi supaya kalian tetah di rumah lalu disini nah ini dia ini adalah area buat meja ria ataupun kalau nanti dimanfaatkan Jadi meja belajar untuk anak kalian disini itu juga bisa Jadi itu beberapa opsi aja Setelah dari kamar ini saya punya kamar terakhir di tipe ini yaitu di klaster sentarum lebarnya lebar delapan Nah ini lucu banget Pak Tom Ya Ini dari interior designer ini lucu juga ya Jadi Nah ini adalah area kamar tidur terakhir di tipe delapan klaster sentarum Walaupun kamar tidur anak ini gede banget tuh Pak Tom Ya sebenarnya dalam termasuk yang kita pilih sebagai arkitektur Orang terakhir kita Orang terakhir kita untuk anak ini ini sangat besar Karena kita sudah mempunyai klosetnya di sini Jadi klosetnya tidak mengambil ruang dari kamar Kamar ini sangat panjang Wow Ya So again the child receiving this room Doesn't have to feel like second best Hahaha And we have our own ensuite bath as well So for these types of units this is quite luxury actually Very very nice Kalau boleh tahu berseberapa pentingkah kamar mandi di dalam kamar tidur Well the most important thing is that we have privacy That we keep our privacy if we have our bath inside the room So this we are able to afford this kind of luxury in this unit And this is what makes it I think stand out Different from many other things you see on the market Is that we are able to give this kind of luxury to this unit Betul Itu menjadi privacy tersendiri kalau kita punya kamar mandi di dalam Jadi gak rebutan tuh Nanti kakak sama adeknya Masing-masing sudah punya You're not fighting over who gets to use the bath Right? I wanna brush my teeth now But they can't do it Ya Nah Terus terakhir disini ada area buat pajangan Atau nanti bisa buat wardrobe juga Atau nanti bisa buat taruh collection Terus disini adalah kamar mandi untuk kamar yang terakhir Jadi disini tetap komplit Ada buat shower Lalu ada buat klosetnya Dan juga ada waste tovelnya Jadi memang sudah didesain sedemikian rupa Supaya kalian nyaman tinggal disini Nah itu tadi adalah host tour Pasar Sendaru lebar 8x14 Kalau benar tau Apa sih Pak Tom spesialnya dari tipe 8 ini? Rangkumanya ya? Ya I think the important thing about this 8 meter wide is that we get this volume here We get this high ceiling We can connect to the level above Ya We got all that sunlight And we have all this big window in here as well So that we get a beautiful view of our garden And we can connect to upstairs And have that light Oke Nah itu tadi tuh Kalau kalian penasaran Kalian bisa datang kesini Kalian bisa lihat langsung kesini Kalian nanti bisa pilih-pilih unitnya yang mana Dan kalau kalian tertarik Kalian bisa hubungi nomor di bawah ini Dan itu aja Terima kasih Pak Tom Thank you Untuk waktunya Untuk host tour kali ini Dan buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Karena banyak sekali video yang menarik di channel Youtube Asia Dan itu aja Saya Santos Bye bye Bye